Rasa takut adalah emosi dasar pada manusia, sebuah mekanisme pertahanan hidup yang timbul sebagai respon terhadap stimulus tertentu, tapi bukan kecoak, bom, atau gendruwo. Ketakutan terbesar kita adalah saat kita harus merasa kehilangan, apalagi pas lagi sayang-sayangnya, C.E. lah, lebay. Secara ilmiah, rasa takut kehilangan adalah salah satu emosi paling kuat, paling persuasif, paling motivasi, dan memberikan pengaruh yang sangat besar pada tindakan dan bagaimana kita mengambil keputusan. Kabar baiknya, itu semua dapat digunakan dalam marketing. Untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar, memaksa orang untuk membuat keputusan yang lebih cepat, sehingga kita dapat menjual lebih banyak. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai Scarsity Effect, salah satu teknik dalam psikologi marketing yang sangat mujarab untuk menggugah rasa takut akan kehilangan. Mari kita mulai. Scarsity adalah ketersediaan atas sebuah komoditi secara terbatas. Dalam pemasaran, Scarsity berarti kelangkaan. Scarsity Effect adalah kecenderungan psikologis yang membuat sebuah pilihan yang lebih langka, menimiliki nilai yang lebih besar ketimbang pilihan yang berlimpah ruah. Dalam otak kita, Scarsity terasosiasi dengan sesuatu yang positif, mewah, eklusif, dan diperbutkan oleh banyak orang, sehingga harus segera kita kejar atau miliki. Ketika sebuah opsi selalu tersedia, orang akan cenderung menunda dan mengulur waktu, lalu melupakannya. Namun, jika opsi tersedia secara langka dan terbatas, baik jumlah maupun waktunya, maka seseorang akan terpicu untuk membuat keputusan dengan segera. Thumbnail atau judul video ini mungkin jadi alasan kamu sekarang sedang menonton, mohon maaf, ini cuma bohong. Saya tidak akan menghapus video ini. Yang ngapain dibuat susah-susah, lalu dihapus. Thumbnail atau judul tersebut saya gunakan semata untuk memberikan contoh langsung tentang bagaimana sesuatu yang langka akan lebih menarik perhatian. Kemungkinan besar itu jadi motivasi kamu ketika mengklik video ini bukan? Ternyata, yang seperti ini memang sering kita alami. Berikut beberapa contoh yang mampu mendongkrak aksi penjualan. Tokopedia mengklaim transaksi mereka yang mereka dapatkan di puncak Ramadan ekstra 25 Mei 2018 silam selama satu hari setara dengan total transaksi yang mereka peroleh selama lima tahun. Waktu paling ramai kantor pajak dikunjungi adalah saat pengumpulan laporan sudah di ujung tanduk. Penjualan dengan sistem launch akan membentuk puncak tertinggi selama periode penjualan pada pembukaan dan menjelang penutupan. Sejak zaman dahulu, ribuan merek, produk, dan layanan telah menggunakan teknik Scarcity dalam kampanye pemasaran yang mereka miliki. Dan apesnya, kita tidak peduli, itu betulan atau cuma gimmick seperti video ini, tapi Scarcity tidak pernah kehilangan tajinya. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara untuk menggunakan Scarcity dalam penjualan yang kita lakukan? Berbeda dengan beberapa jenis produk yang sudah scare atau langka dari sananya, seperti emas, berlian, dan barang-barang antik, untuk berbagai produk yang lain, Scarcity harus diciptakan. Kitalah yang harus menciptakan ada dua dimensi yang bisa dieksplorasi, yaitu jumlah dan waktu. Produk dengan jumlah yang terbatas menghasilkan Scarcity. Produk yang dijual dalam waktu terbatas juga menghasilkan Scarcity. Kita juga dapat menggunakan keduanya secara serentak, menghasilkan dampak yang lebih kuat, yaitu jumlah produk terbatas yang tersedia dalam waktu terbatas. Poinnya adalah tentang bagaimana menghasilkan ketergesaan dalam kampanye marketing yang kita miliki. Saat kita menciptakan Scarcity, kita juga sekaligus menimbulkan urgensi, yang dengan mudah akan memotong serangkaian pikiran berbasis logika dan nalar, yang acap kali akan menjadi deal breaker. Dengan menggunakan Scarcity, hasilnya orang akan buru-buru membeli atau beraksi. Berikut kata-kata yang dapat kamu gunakan untuk menghadirkan thumbnail. Siapa cepat dia dapat, Dicetak terbatas, Cuma sampai malam ini, Tidak untuk dijual bebas, Jangan sampai ketinggalan, Harga naik besok, Selain itu, Kita juga dapat menggunakan bantuan beberapa tools teknik pemasaran yang menghasilkan Scarcity, diantaranya, Countdown Timeout, Dime Sales, Targeting Ads, So, sekali lagi, Sebagai catatan, Tidak semua program produk dan kampanye memiliki Scarcity alaminya, tetapi hampir semua produk dapat diciptakan Scarcity. Tugasmu sekarang adalah berpikir, Menemukannya, Merancang, Dan menghadirkannya di kampanye marketing yang kamu miliki. Dan ingat-ingat, Jika suatu hari, Ada yang menawarkan suatu dengan embel-embel harga naik besok, Stok tinggal sedikit, Ya, Mungkin karena mereka sedang ingin membuatmu untuk membelinya.